Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus berbicara, Assalam damai kepada semua. Dalam episode ini kita akan mempelajari dasar kepercayaan gereja Yesus benar yang kedua, yaitu percaya bahwa perjanjian lama dan baru dalam Alkitab adalah yang diilhamkan oleh Tuhan. Dan sesungguhnya, ia membuktikan kebenaran serta menjadi panduan yang standar dalam kehidupan jemaat gereja Yesus benar. Pertama-tama kita belajar apakah isi kandungan Kitab Suci. Di dalam 2 Timotis fasal 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermenefaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seperti yang diperakui umum, bahwa Alkitab mengandungi 39 naskah, Kitab Perjanjian Lama, dan 27 gulungan Kitab Perjanjian Baru yang membentuk sebuah Alkitab. Jadi, kesemuanya 66 gulungan, semuanya adalah merupakan yang diilhamkan oleh Tuhan. Nah, bagaimanakah Alkitab dihasilkan melalui ilham Allah? Maka yang pertama, yaitu melalui dorongan roh Tuhan, seorang itu akan bernabuat. Di dalam 2 Petrus Fasa 1 ayat 21, sebab tidak pernah nebuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Keistimewaan 10 hukum adalah yang ditulis oleh cari Allah sendiri. Seperti yang dicatatkan di dalam Kitab Keluaran, Fasal 31 ayat yang ke-18. Jadi, walaupun hampir 40 orang yang menjadi penulis Alkitab ini, mereka hanyalah seperti 40 pen, di mana pemegang pen-pen itu ialah Tuhan. Yang kedua, yaitu oleh seseorang sebagai pengentara. Misalnya di dalam Kitab 2 Samuel, Pasal 23 ayat yang kedua, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firmannya ada di lidahku. Jadi, di dalam ayat ini mengatakan, firmannya ada di lidahku. Baik, seterusnya kita lihat yang ketiga. Apakah menafaat Kitab Suci? Yang pertama, Kitab Suci yang tunggal untuk membuktikan kebenaran. Tuhan berfirman bahwa Kitab Suci tidak boleh dibatalkan. Seperti yang dicatatkan di dalam Kitab Yohanes, Fasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Dan di dalam Matius Fasal 5 ayat yang ke-18. Kerana aku berkata kepadamu, Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, Satu yota atau satu titik pun tidak akan ditiadahkan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Yang kedua, Balelui Kitab Suci membuktikan bahwa Dia itu adalah Kristus. Di dalam Yohanes Fasal yang ke-5 ayat yang ke-39. Kamu menyelidiki Kitab-Kitab Suci Sebab kamu menyangka bahwa olinya Kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun Kitab-Kitab Suci itu memberi kesaksian Tentang aku, Namun kamu tidak mau datang kepada aku Untuk memperoleh hidup itu. Dalam ayat ini, Memberitahukan kepada kita Melalui Kitab Suci Membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus. Yang seterusnya, yang ketiga, Menjadi standar pemberitaan Injil Menyelamatkan jiwa. Di dalam Kitab Galatia Fasal 1 ayat 6 hingga ayat 9, Sini memberitahukan kepada kita Teguran Paulus Dimana pada ketika itu terdapatnya Ajaran-ajaran yang tidak sehat Mana telahpun memutar belitkan Injil Namun dengan adanya Alkitab, maka ini menjadi satu Standar untuk kita Menjalankan kerja pemberitaan Injil Menurut pengajaran-pengajaran Tuhan. Di dalam Kisah Rasul Pasal 17 Kisah Rasul Pasal 17 ayat 2 hingga ayat yang ketiga Dimana ketika Paulus memberitahkan Tentang Yesus Dia juga telah mengambil bahagian-bahagian Dari Kitab Suci sebagai standar pemberitaannya Dan yang keempat Alkitab adalah Berpakan panduan yang standar Dalam kehidupan seorang Kristian Dalam Mazmur 119 ayat 105 Ngatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Dan yang seterusnya Yang kelima Alkitab juga adalah Panduan yang standar Bagi segala bangsa Sepertimana dikatakan Di dalam 2 Timotius Fasal 3 Ayat 16 Sampai ayat yang ke-17 Antara lainnya menyebut Bahwa tulisan yang diilhamkan Oleh Allah Bermanfaat Dan Dengan demikian Tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah Akan diperlengkapi Untuk setiap Perbuatan baik Yang seterusnya Bagaimana Memahami Isi Kandungan Alkitab Ada Tiga perkara Yang perlu kita Perhatikan Yang pertama Kita haruslah Membaca Alkitab Seperti Dalam Kisah Rasul Pasal 17 Ayat yang ke-11 Menceritakan Menceritakan Tentang Orang-orang Yahudi Di kota Biria Dimana mereka Punya sikap Untuk Menyelidiki Alkitab Yang kedua Adalah Memperhatikan Seperti Dalam kitab 2 Timotius Fasal 2 Ayat yang ke-7 2 Timotius Fasal 2 Ayat yang ke-7 Mengatakan Perhatikanlah Apa yang Kukatakan Tuhan akan Memberikan Kepadamu Pengertian Dalam segala Sesuatu Dan yang ketiga Yaitu Memohon Pengertian Seperti Dalam Lukas Fasal 24 Ayat 45 Sana berkata Lalu ia membuka Fikiran mereka Sehingga Mereka Mengerti Kitab Suci Maka dapatlah Kita rumuskan Alkitab Adalah Yang diilhamkan Oleh Tuhan Menjadi penonton Kehidupan Kita Supaya Berpedanan Dengan Injil Kristus Ia adalah Kompas Dan petang Bagi Perjalanan Kita Untuk Menuju Ke syurga Justru itu Dalam 2 Petrus Fasal 1 Ayat 20 Yang terutama Harus kamu ketahui Ialah bahawa Nabuat-nabuat Dalam kitab suci Tidak boleh Ditafsirkan Menurut Kendak sendiri Atau Ditambah Atau Dikurangi Masa Akan Berubah Tetapi Alkitab Ini Tidak Akan Berubah Dalam kitab Amsal Fasal 30 Ayat 5 Hingga Ayat 6 Semua Firman Allah Adalah Murni Ia adalah Frisai Bagi orang-orang Yang berlindung Padahnya Jangan 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 Menembah Firmannya Supaya Engkau Tidak Ditegurnya Dan Dianggap Pendusta Semoga Rauh Kudus Menyenari hati kita Sehingga kita Memahami Apa yang telah Kita Belajari Kita Bertemu Lagi Dalam Episod Yang akan Datang Salam Sejahtera